Selamat datang di channel ini, rekan-rekan video kali ini kita membahas terkait dengan seleksi CSN dan pendaptaran P3K tahun 2024 sebuah pesan penting khusus untuk para honorer tua artinya honorer tua disini memiliki masa kerja yang lama ataukah memiliki umur yang telah di atas 40 tahun informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini Rekan-rekan sekalian, jadwal pendaptaran P3K 2024 dan CPNS 2024 memang hingga dengan saat ini belum ditetapkan tetapi para calon pelamar diminta untuk mulai mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan Perekrutan P3K dan CPNS daerah untuk pemerintah daerah masih menunggu petunjuk dari pusat namun diperkirakan dalam waktu dekat itu yang dikatakan salah satu kepala badan kepegian daerah yang mana menyebutkan bahwa waktu pendaptaran P3K dan ASN pada tahun 2024 ini menunggu petunjuk dari pusat ia menjelaskan bahwa kuota penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini telah ditetapkan oleh KMNPAN-RB dimana masing-masing daerah telah mendapatkan penetapan formasi dari P3K penetapan formasi dari KMNPAN-RB maksud saya tentu masing-masing daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda terkait dari usulan sejauh ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perkrutan P3K dan CPNS 2024 jadi rekan-rekan sekalian juklak maupun juknis penerimaan P3K sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh KMNPAN-RB besar kemungkinan juknis dan juklak ini menunggu penetapan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN karena nantinya proses atau mekanisme dan tahapan penerimaan serta pelaksanaan seleksi P3K maupun CPNS 2024 sepenuhnya mengacu kepada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN dimana untuk peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dari undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang peraturan sipil negara Kepala BKD ini berpesan kepada kalangan tenaga honorer yang sudah mengabdi di daerah serta pelamar umum untuk mempersiapkan perseratan guna mengikuti perekrutan P3K dan CPNS yang akan dilaksanakan di masing-masing daerah jadi rekan-rekan sekalian khusus untuk para pelamar honorer yang sudah lama mengabdi Kepala BKD mengingatkan untuk segera mempersiapkan segala perseratan yang diperseratkan salah satunya adalah SK pengangkatan kemudian berdasarkan rilis dari KMMPAN-RB dimana terdapat poin penting disebutkan di rilis tersebut bahwa pengangkatan atau tenaga honorer yang bisa mendaptar dan diprioritaskan di dalam pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini terdapat tiga kategori yang pertama adalah honorer yang termasuk ke dalam honorer kedua kemudian honorer yang telah terdata dalam database BKN serta honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang memiliki masa kerja paling sedikit 3 tahun secara terus-menerus jadi rekan-rekan sekalian berdasarkan hal itu kemungkinan besar rekan-rekan perlu mempersiapkan SK sampai dengan tahun terakhir SK itu tentu tidak terputus meskipun dalam satu bulan jadi rekan-rekan jika memang ada kendala dari sisi SK surat keputusan pengangkatan silakan mulai dari saat ini diperbaiki dan diurus sebaik-baiknya agar rekan-rekan sekalian bisa lolos pada tahap seleksi administrasi sementara itu rekan-rekan sekalian pendaptaran CPNS maupun P3K berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemen Pandar B memang ditargetkan akan dibuka pada bulan Juni paling lambat bulan Juli tahun 2024 hari ini proses verifikasi dan validasi terhadap data rincian informasi yang diajukan instansi belum juga tuntas jadi sampai dengan saat ini per tanggal 3 Juni kemarin proses verifikasi dan validasi terhadap data perincian informasi yang diusulkan oleh masing-masing instansi termasuk instansi pemerintah daerah belum juga selesai tentu hal ini yang menyebabkan sehingga pendaptaran P3K dan CPNS belum juga dibuka oleh karena memang proses verifikasi dan validasi informasi masih dilakukan padahal pendaptaran P3K 2024 baru bisa dibuka setelah tahapan tersebut selesai dan dilakukan oleh Badan Kepegawian Negara jadi memang sampai dengan saat ini kenapa pengangkatan proses pengangkatan P3K menjadi proses pengangkatan honoran menjadi P3K belum juga dibuka ternyata hambatannya ada dalam proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Badan Kepegawian Negara yang sampai dengan saat ini belum kelar dilakukan kabar terbaru terkait verifikasi dan validasi data perincian informasi itu disampaikan wakil wali kota Pekalongan Salahuddin dimana ia menyebutkan bahwa perincian informasi yang diusulkan pemerintah daerah saat ini masih validasi data oleh BKN selaku Panselnas CSN tahun 2024 ia menyebutkan bahwa Kemenpan RB telah menyetudi usulan dari daerah baik formasi PNS maupun P3K yang diajukan oleh daerah tetapi saat ini masih perlu untuk dilakukan verifikasi dan validasi perincian tambahan formasi jadi dapat kita simpulkan bahwa usulan pemerintah daerah walaupun telah disetujui tetapi tetap dilakukan verifikasi dan validasi perincian tambahan formasi jadi bisa saja usulan dari daerah 200 orang misalnya ini nanti akan bisa bertambah setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh karena memang di sisi lain kita telah mengetahui bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan kota yang banyak untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tetapi yang menjadi persoalan adalah pemerintah daerah masih ada beberapa yang sedikit sekali di dalam mengusulkan formasi P3K sehingga target kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu nampaknya tidak akan nampaknya tidak akan terrealisasi oleh karena kuota usulan dari pemerintah daerah yang jauh dari target dari pemerintah pusat saya Rudin juga mengatakan bahwa pengajuan usulan penambahan CPNS dan P3K tersebut sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan kuota dan formasi kebutuhan SN dan P3K bagi para tenaga honorer jadi apresiasi bagi pemerintah daerah yang betul-betul memperjuangkan kuota untuk para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K demikian rekan-rekan informasi kali ini terkait dengan verifikasi dan validasi data serta hal-hal yang dilakukan oleh para honorer yang memiliki masa kerja lama yang mana harus mulai dari sekarang mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pendaptaran P3K maupun PNS pada tahun 2024 ini demikian jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video berikutnya